Halo guys, balik lagi bersama gue di Nesma Channel Kali ini kita bakalan mainin sebuah game yang dari tahun 2005 sampai sekarang Itu masih banyak penggemarnya, itu Resident Evil 4 Nah, kali ini kita bakalan mainin di mode profesional Dan by the way, gue udah pernah namatin di mode normal sebelumnya dan easy tahun-tahun lalu Dan di saat ini gue baru setengah berjalan di mode profesional Karena gue selama ini belum pernah namatin di mode profesional guys Dan kali ini gue bakalan nyobain namatin di mode profesional Oke, kita play Nah, disini karena gue udah namatin sebelumnya, jadi gue dapet spesial, jadi kita pilih spesial kostum Mungkin ada beberapa cutscene yang gak bakal gue tunjukin ya guys, kayak gini Ini kayaknya temen-temen udah pada tau Jadi kita langsung skip, pertama kita tembakin dulu burungnya Satu, dua, tiga Oke, reload dulu Ambil-ambilin dulu Spinal Rata-rata sih kalau burung emang jatuhin duit ya guys Dan di rumah ini ada orang yang jahat Yang Terima kali Leon Temu dan akan diajar sama dia sendiri Disini gue bakal kasih lihat cutscene-nya karena ini cutscene epic sih Maafkan aku, tuanku? Ya, btw ini Residen Evil 4 ini menceritakan tentang Leon yang mencoba untuk cari anak presiden yang diculik oleh sekelompok orang pas pulang dari kuliah Kalo gak salah ya guys Dan ini Bapak-bapak ini nih Baru juga dateng bertamu Dia hajar Oke Ini karena musuh gampang jadi kita pake pisau aja dulu Nah Ini tipsnya kalo pake pisau kita maju mundur Langsung kita babat Kita kasih lihat dulu Kita kasih lihat dulu Kita lihat dulu ini Dimana Teman-teman polisi kita hancur Kita belakang lah Atau zombie Zombie aja bisa ke mobil Lepat rumah S**t Oke, kita lanjut Siapa ini? Hundigan Skip aja Skip, skip Oke Kita ke atas dulu ngambil ammo Amo 1 Ada 10 biji Lu inget banget ini Lu pernah lupa Nah btw, supaya teman-teman cepet Nggerakin kamera pake Senjata juga bisa guys Jadi ke kanan ini dikit Langsung keker Nah langsung movement kameranya lebih cepet Ayo mana Mana Kalian Oh, oh Bentar dulu Sip Tendang Ih anjir gak kepencet Aduh sialan Pada gue udah pencet tuh Ah Mundur-mundur Aduh Sialan Sialan Darah gue udah merah baru juga pertama Anjir Profesional kerasa banget anjir Bentar 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 Tembak Ini orang yang selin ya Tendang Tendang Aduh Susah banget Ajay Bentar Tendang dulu Oke Jadi teman-teman bisa dikombinasin aja Bentar Bentar Ini gak aman ini Aduh Bentar Bentar Tembak satu Nih ini kayaknya ngumatin Oke Sip Oke Ini sekarang ya satu lagi Oops Nah Grip so aja Anjir Akan apalah dong Oke Sip Nah Aduh Ngal dulu deh Belum dapet green hub lo Keseingetku sih ada Tapi dimana ya Lalu lanjut aja Jadi kita masuk dulu ke rumah ini Ngambil item Dan disini ada green hub kalo gak salah sih Kaliannya tidak salah Nah betul Masa semangat kejauhan Kita save Kita save Kita save Di Pro yang pertama dulu aja Saving content Kita lanjut perjalanan Dua Lanjut lagi Disini ada anjing yang bakalan nolongin kita Ngelawan Giant Monster Giant Gue Namanya Gue lupa itu apa Oke Dia bakal bantu banget Oke Bye bye Disini kita bakal ngambil Red Herb Ya disini ada Satu Red Herb Nah kita Terusuri lagi Disini ada Jebakan ya guys Tapi di tengah-tengah kita bisa lewat Jadi Gak bakal bisa Kena Nah disini kita jarak kayak pisau aja Tidak 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 Kita main Tidak 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 Kita main Amat aja Bisa ada peluru Yang gosah Lalu Maze juga enak Tidak 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 ya kita skip aja dah, ga penting mengandung ati ini juga playing manual ya by the way gua mainnya di PC ya guys nih gua nggak tahu settingannya nih kalau udah sampai di desa begini nih agak-agak ngelag gitu loh apalagi kalau udah rame-rame begini nih nih gua keluarin dulu nih, teropongnya bentar tuh tuh tuh, kalau lurus lu ngelag kalau di bagian Nepium gua nago, belok kiri aja dah kita bakal samperin langsung ke gergaji mesinnya tapi gua bunuh dulu ini, nene nene oke, asher hemat hemat oke, maju lagi, lari 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 dibelakang ada bossu cepet 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 nah ini dia, kesukaan gua awas awas awas, enjir putar, nah kita pancing dulu kabur, awas awas awas, awas gila hampir aja tenang, 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 awas awas, awas awas, untung aja bentar gua, kasih bawang lu aja ya yo, cedur ini kenapa ya bisa ngelagin ini gua bakalan cepetin aja kali ya guys soalnya ini lemot banget sumpah iyalah bakal gua cepetin penjangan, during game popnya yang penting, jadi agak gampang ngelahin ngelahin musuhnya apalagi gergaji mesin ini kan harus ada trick ya guys kalo ngelawan gergaji mesin itu diajaknya maju dulu mundur nanti dia nge trigger jiksal Aduh Alek banget sumpah Tapi ya ada untung ini Biar gue pelarin dulu bentar ini Gila dulu Sumpah ini alek banget Udah lumayan udah Udah aman aja Tembak lagi Tembak lagi Kena kabur kabur Udah lagi Nah sip Aduh korang Nah sip Nah ini udah gak mau Tendang Oke sip Tembak Tembakin aja gak aman soalnya Kayaknya bisa susah Gak aman Gak aman Sip Tendang Ambil lu Gimana lagi Disini lu Tendang Nampak Nah Hancur Sabar sabar Nelay dan Ujikson Nah sip Aduh Nisamat sip Wih Nah sip Aduh Gimana gue kena kepala Kagak Kepala dong kepala Nah sip Tendang Nah Tinggal disat lo gak sabar Tendang Udah mati Sip Mati Kita Kabur ke rumah Biar dapet duit dari Jigsaw Nah By the way kalo kalian Main R4 nih Di remote professional Bisa ketemu Dua kali nih Jigsaw nya Dengan lari ke belakang Dan masuk rumah Dan itu duitnya lumayan banyak Nah Hemat-hemat peluru aja Biar gak terlalu abis pelurunya Sip Anjay 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 Langsung ke atasnya Ngambil side gun Sama granat Kita ambil kurunya dulu Dan Ih Cepet banget lo Naik Nah Kita langsung lancet aja Sip Bisa Maki dulu bentar dikit, kita tengok ke belakang oke, udah lumayan rame tandang, sip jauhnya dikit jauhnya dikit, nah kita kasih granat aja jauhnya lagi rame, awas ya, gak kenal yang depannya dong sip lah, lanjut tandang, sip loh aduh, gabis-gabisin granat aja aduh, jigsawnya eh, jigsaw lagi gergajimah sini belum mati alah, honegen lagi skip, skip, skip yaudah, kita lanjut nah, btw, kita bakal load item dulu, dan disini bakalan gue cepetin ya guys biar gak ngabisin banyak waktu juga dan untuk temen-temen yang pengen tau dimana itemnya gue bakalan kasih tau aja yaudah 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 temen-temen ini bakalan jadi item terakhir yang bakalan kita ambil dan disini ada ya file gak penting yang disini cuma ngasih tau kalo ternyata lion itu udah ketahui kalo bakalan dateng ke desa ini jadi jadi ya gak apa-apa kita lanjut aja ke sisi lain dari tempat desa ini jadi disini ada peternakan dan yaudah tau ya yaudah belum medal ini fungsinya buat apa buat ngedapetin punisher jadi lumayan buat dijual lagi btw nanti gue bakalan gunain handgun ini ya aduh gue bakalan gunain handgun ini sampe tamat sampe final chapter soalnya handgun ini lumayan bagus dipake bagus dipake soalnya dia bisa critical hit sampe x5 oke kita tembak lagi nih ada satu disini maju dikit disini kalo ada musuh kok gak nyamperin ya nah nih tumben aja tumben nah enaknya musuh kalo megang arit di belakang kalo kita samperin tetep aja ngambil arit dulu bukannya nyekek ngambil arit dulu bukannya ngajar lion eh ada musuh ya anjir gak ketauan tuh luar luar diambil oke deketin hajar oke oke hajar lagi hajar lagi ini mana blue medalian lagi tuh disini oh iya disini ada itu hajar dulu maju dikit dikit disini 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 gak ditong disini oh iya disini ada treasure gue lupa ambil lu treasure nya jangan lupa untuk tembakin kayunya biar gak kotor biar rakyanya tetep normal dan di belakang situ ada medalian juga oh iya disini oh musuhnya tadi nyamperin gua disini nih niat juga di jalan jauh eh ayam banyak banget lor ya banyak banget eh musuh nah enaknya tuh dia kalau musuh megang arit kalau arit ini gak bakalan ngajar kita sebelum ngambil aritnya dulu oke kita ke atas ini ada satu ntar sebelum ke atas kita ngambil dulu ya kok ada telur ya kok telur banyak banget ya itu benan nih guys kenapa ya kenapa ya bukan susah itu apa apa gara-gara gua kejar-kejar ya coba gue kejar-kejar nanti tapi ambilin dulu itemnya item hunter item hunter item hunter is the best duit tuh seribu seribu ya lumayan lah seribu udah gak dapat juga kita ke atas tuh ada telur lagi loh hmm kayaknya iya deh gara-gara gua kejar-kejar terus nge-trigger kali ya kayak gitu ya gua juga baru tau sih agar-agar gua kejar-kejar terus ya ayo 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 cepetan kita ke atas dulu ya biar cepet gameplay chapter utama ini nah keluar-kelar chapter utama doang nah ini guys ini gimana cara ngelawan tuh dia tuh selalu ngincer kanan-kanan dia kalo pake garpu itu kita belok ke kirinya aja kita ke kiri dulu ntar tembak lu belum medalion disini ada dua Wihihih, deket, 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 deket Gimana? Kamu masih naik dia Suaranya deket banget lo Heran gue mau Tuh, gak ada tapi Tuh Tuh, telurnya tuh, lo liat Ada lagi lo Gokil gak tuh, eh, mau ketendang Gue mau turun Bentar, bentar, kita ambil dulu Ini Gila musuhnya cepet banget lo larinya Ayo, GG Kalau profesional tuh ini by the way ya pertama kali gue main profesional gue belum pernah namatin profesional sebelumnya ya sepon gue namatin pake gameshark playstation 2 tapi itu gak kehitung sebagai namatin profesional ya guys eh salah turun gue suai banget naik lagi naik lagi sip tuh aduh ketinggalan daya telornya udah hilang duluan heran gue beritahu kayaknya kan trigger deh kalau dikejar-kejar dia gak trigger dia bakalan atau emang itu ekster? eh kayak ekstrikenya dari sini aja feel kalau dikejar-kejar ayahnya bakalan lor kita kejar-kejar dikit dulu ini ada item ambil dulu disini gak ada oh iya gue belum ngambil ini treasure burnt stain yang bisa digabungin sama cats eye 3 biji tuh lumayan sebelumnya nih kalau gue ngambil treasure ini guys gue biasanya lewat kanan nih lewat lemari ini tapi gue hancurin pake pisau psss psss gitu sampe hancur ini gimana coba lama banget oke kita lanjut bentar gue pengen sekali lagi nge-trigger ini acikan ini bukan lor lagi gak sih kayaknya enggak ya tapi kok bisa gitu lor mulu banyak banget tadi loh hmm hmm heren oh iya disini ada item lupa gue untung aja gak ketinggalan loh kosong gak tuh setau gue ada item lho emang mode profesional itu dikurang-kurangin itemnya parah ya udah gak apa-apa lah lanjut lagi berarti enggak nge-trigger ya guys bukan extra gitu tadi ngejar-ngejar ayam terus lor tapi kok gue heren tuh ayamnya banyak banget lor ya oke oke tambahkan dulu satu lagi wih gak mati dong nah nah ini nih btw kalo pake keyboard ga kesel ya xx2 bentar ayo cepetan lion cepetan cepetan lion apa nih waduh dia hampir selesai pencet gue malah action anjir musuh udah gak ada kita lanjut lagi di sini di spinner jangan lupa ya teman-teman ambilnya dulu diambilin dulu main kalo kumpul harganya 2 ribu apa berapa soalnya main kalo kumpul 10 jadi 20 ribu ya mantap ntar kita tembakin dulu ya sip kena ada satu lagi nih ayo aduh susah banget hanyalah gampang lah lagi padahal udah merah loh sumpah gua ngeliat ayo susah banget sih 2.000 tahun 2.000 tahun tur anjir gilot terswe tur sik lanjut lagi kita kiri dulu guys ingat ada musuh disini tembak masuk aja kayaknya dia niat banget membunuh lion lion dibunuh ya kagak bisa lah bawa bom ketembak dulu mati mati kagak dong mati loh mati loh mati loh mati loh mati loh gila kebal loh kebal loh anjir kebal udah kebal berapa kali tuh kita ambil espinal ya kita masuk ke ruangnya ini dulu disini banyak item lumayan ada duit 1.100 1.000 hand grenade kita keluar lagi dan di atas ada gate saya teman-teman jangan lupa ini buat digabungin ke burn stand kita nah ini juga ada item duit lah bukan item kita lanjut lagi masuk buat selamatkan Louis Sarah Louis Sarah selamatkan gak kenal juga dapet duit gak usah gak save kita kita lanjut lagi bentar lagi chapter oke jadi ya apa-apa grain herb mayan 1.000 petes dorong lagi oke lanjut kita tolong si Louis si si Mia Mora Louis Sarah by the way ini gua skip aja guys kalian udah tau kan ceritanya kita ambil gameplaynya aja gak usah ngeliat cutscene segala kalian udah tau ceritanya jadi kita langsung save kita save kita save di timpa aja dah gak apa-apa biar gak ngabis-ngabisin ruang nah disini guys kalau temen-temen tau yang itu dimasukin parasit sama Sadler ini pemilik pemilik organisasi apa gitu organisasi organisasi tentang ya gak baik lah pokoknya nah ini sekarang gua skip aja gua skip aja jangan kena tenang Leon si oke save aja udah ketau aja gimana sorry di gen tapi gua udah tau gua skip aja oke disini ada satu item jangan lupa gitu temen-temen oke oke kita lanjut lagi nah disini kita bakal ketemu oleh Merchant over here stranger stranger gua orang-orang aneh katanya orang-orang asing mungkin sampai sini aja kali ya guys gameplay gila sedang film 4 chapter 1 karena ini udah lumayan panjang juga ceritanya jangan lupa klik like dan subscribe untuk video-video kasihkan gameplay dari match-match sampai jumpa temen-temen bye-bye sub indo by